so guys welcome back to channel dan pada video kali ini gua bakalan ngelanjutin rolepenya si Fahruddin Bahar di server Arifena Exodus ya guys ya dan disini tuh gua pengen rp santai dan masih menggunakan kultur Sulawesi gas dan rp santanya iyalah bekerja sesuai yang gua bilang kemarin ya gua pengen cobain job baru di server Arifena iyalah job oil gas ataupun job minyak gitu video disini tuh ada teman gue yang kemarin si Regi yang ketemu di luar aja saya gua sempat tukaran nomor waktu itu dan katanya dia lagi gabut jadi sekalian aja kita kerja bareng Ayo Bang Ayo Bang saya mau rental ini ayo 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 naik kebang oke aman-aman-aman gua mau ambil kendaraan gua dulu guys di depan-depan-depan di garasi ya gua taruhnya ya ya kalau nggak ada kendaraan enak banget guys itu pun gua belum membuat yang namanya sim guys ya gua baca-baca dari komen kalian katanya tuh sim ada di GPS jadi mungkin gua bakalan buat sim terlebih dahulu biar gua bisa mengambil mobil komet gua eh Bang tapi saya mau ambil sim dulu Bang katanya yang dapur luji polisi Bede ada lagi melamun guys yaudahlah gua salah dan banyak tuh gua baca-baca dari komentar kocak banget coa kalian pada nggak tahu kalau misalkan gua tuh orang Sulawesi cuy emang dari logat gua sih kayak bukan orang Sulawesi ya tapi makanya kita konten menggunakan bahasa Sulawesi di sini guys biar kalian pada tahu kan nah gua kunci dulu gua ambil PCJ lagi makan coq hebat-ebak ganti motor Bang ini motorku saja Bang iyo iyo ada garcode disitu loh dimana aku nggak ada Hai melambat ku itu wih ini gimik Bang imik Bang bener ya sebenernya aman-aman-aman-aman kita tunggu dia sampai balik kembali lagi guys ya ini baru ada yo melambat kok tadi itu Bang iyo kosong tadi mah eh di sneaker sneaker depan sana Hai bayar gak bayar gak ndak 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 mau bikin sim dulu ini tapi Bang boleh tidak enggak boleh-boleh kalau yang mau kami lagi kendaraan ku di ini beda ada di GPS Tunggu loh Hai coba kita cek Hai eh Sam saat pembuatan sim dan plat Hai odk Bang dekabang di kanan Bang Hai iya kan udah perlu di polisi Hai ada ketemu polisi Kenapa udah perlu di polisi ikutanya orang kemarin Hai dulu di polisi dulu Oh dulu di polisi di Hai nguluh Bang Hai kuna buat dulu oke Hai kita tes sim dulu ya adik-adik dan kita mengambil mobil komet gua cuy Hai eh gua butuh makan minum guys Hai nice makan dulu Hai bisa nabang Hai bisa ini bisa nomor pesat bayarkah Hai enggak 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 Hai HP driving lisensi Apoi desek Hai Oh ada banyak pilihannya di Hai yang mana ini ada simbol ini Hai kusimapas mobil atau motor si mobil si mobil yang mana si mobil itu Hai yang di V1 di V1 Oh Hai ikutin cek poin guys bentar Hai depan sana depan sana let's go Hai langsung otomatis teleport lah Hai Oh ada batasnya Nggak boleh lebih dari 50 milip per jam ya guys ya iya dulu begini terus diubah di polisi terus diubah lagi begini Coba guys gua ambil lagi ya Aduh ngurang duit gua coy coy kita harus jaga speednya nih guys biar nggak terlalu kencang lumayan susah ya Nggak boleh lewat dari 50 MPH tuh Hai wih ngeri gua coy Hai bener-bener dekat sih untuk cek poinnya nih dan nggak terlalu lama Hai nggak bisa di ini lagi nggak bisa di lock lagi buat speednya Hai Nen apa kota hujan mulu dah Hai lah muter lagi coy gini-gini aja guys ya Hai ini kayaknya gua skip aja lagi ya sebarang gak terlalu lama Hai oke guys kayaknya tuh ini adalah cek poin terakhir ataupun cek poin yang udah lumayan dekat ya soalnya lumayan lama banget coy untuk buat simnya buset dah Hai nah bener kan Hai karena kita nggak boleh lebih dari 80 km per jam yes untuk speednya sendiri dan kayaknya si Rigi nya ninggalin gua cok parah banget sih coba gua telepon di sini kontak 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 Rigi kita panggil coba Halo Halo Bang dimana Bang Halo Halo di boleh kebang boleh kota gimana apa di bikin apa 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 bikin diboleh kota iya diboleh kota ini iya apalah tunggu-tunggu sana Bang iya iya aduh baru mati cok ternyata ininya mesinnya yah bensinya mau habis dong udah lah cek aja lah sama si Rigi gue fokus kerja aja guys gue ambil jobnya dulu ya di sini job oil kalau nggak salah dia oil man apa gimana gitu aman ya nggak ada orang ya nggak bakal ada yang ambil juga harusnya kita keluar dulu nah bener kan oil man abis itu kita cek ke GPS cuy wait workstation oil man ke locker dulu ya jadi kita bener-bener harus mengambil baju kerjanya terlebih dahulu guys kalau nggak nanti kayak video kemarin yang dimana tuh gue nggak bisa kerja ya karena gue nggak ambil jobnya ataupun tidak mengambil bajunya guys untuk lokasinya tuh berada dimana ya oh shandok juga cuy lumayan jauh ya ntar gue bakal langsung aja otw kesana guys nah di atas sini guys ya untuk mengambil pekerjaannya ini gimana cara naiknya bisa langsung loncat kah aduh nggak bisa ya oh harus lewat sana guys lewat belakang kayaknya juga ada yang udah ambil pekerjaan sih soalnya dia punya Vespa disitu guys suut anjay kunci dah kunci bahaya co tokonya diambil orang jir kan nggak lucu kalau misalkan gue nggak punya kendaraan guys nah gue langsung aja pencet ye working suite dan selamat datang di kehidupan yang keras hitam kita tuh harus bener-bener bekerja keras guys ya untuk bertahan hidup di kota ini apalagi si Barney anaknya asal Sulawesi cuy yang dimana orang-orang Sulawesi tuh dikenal dengan orang yang suka merantau cuy anjay merantau ya sih banyak sih kebanyakan eh bentar guys kemana ya gue salah-sal jalan bayan anjir GPS vocation oilman 2 oh all rig cuy itu ada dimana dimana guys itu lah nggak ada di map the hell oh jen bilang offset guys keluar map berarti untuk mulai krill tuh kayak gimana cuy harus mengambil kapal kah atau gimana ini kita butuh kapal sih guys di depan sana ada ikon kayak siren gitu mungkin tempat sewa kapal kali ya oh iya eh nggak ini tempat apa oil mixing halo bang permisi bang halo bang hai hai gimana caranya kerja bang kenapa kenapa mau keambil oil dimana diambil oilnya itu tuh dibawa tuh pake kapal baru ke sana nyebrang sewa ke kapalnya bang kurang tahu ya tadi saya lupa enggak lihat harga saya pencet aja tadi otot yuk oke bang makasih ya bang makasih lama sih di bawah kapalnya sih oh disitu guys di bawah kapal katanya guys ya gue masih kadang lupa ya coy kalau misalkan ngomong-ngomong orang disini tuh gue masih pake bahasa indo jir kita langsung aja turun ke bawah sini guys dan kita sewa kapal yang ada disini ya harusnya duit gue cukup sih gue ada duit sekitaran berapa tuh disitu atau enggak kita pinjam kapal orang aja tuh guys gak usah lah ntar dia keluar kuota hilang lagi you have taken out job boat ah oh udah nih ini kah kapalnya yuk let's go anjay bener-bener nenek moyangku seorang pelaut guys di depan sana lagi jauh banget ya ini gak ada kapal yang lebih cepat apa ya soal jauh banget co sedangkan ini cepatnya cuman 50 km per jam 40 gak apa-apa lah kita harus sabar aja ya jadi gimana guys menurut kalian untuk RP-nya Sibare ini di kota Rivena menggunakan kultur Sulawesi tuh kakep gak guys kalo misalkan kalian suka komen di bawah guys ya gue liat sih respon-respon kalian pada tertarik sih soalnya beberapa dari kalian juga tuh penonton gue ada yang dari Sulawesi juga cuy pada komen bahasa ini masing-masing ya jadi gue lumayan excited juga guys untuk RP seperti ini dan guys kalian jangan lupa untuk gini ya untuk subscribe karena nanti kalau misalkan gue udah 15k subscriber gue mau yang namanya room tour cuy eh bentar guys ada orang kasian banget ketinggalan disini halo bro woy naik kok bang woy tolong woy tolong sini kok sini kok bang sini kok bang naik kok sini kok sini kok ini woy di belakang gak ih pocaknya dendeliah kakak ada telah ditendang dari server karena diduga car grabber hah gue kena ticit cuy bro ini gak logis sih menurut gue yah barang elektron gue langsung rusak semua lagi kocak banget cok kena cici di tinggal laut guys gak lucu banget sumpah mana mobilnya hilang pekerjanya hilang lagi ini bener-bener hari sial gak ada di kalender sih guys gue ada niat wake buat nolong orang tapi malah gue yang kena sialnya juga guys hah kocak kocak udah lah kita gak usah kerja lagi guys kita menggabut aja di kota ya baru kita harus beli ponsel lagi ya di ini elektronik ntar guys gue butuh minum udahlah dice gue haus lagi cok tolong dong mas wahyu kenapa tadi tuh siapa tuh ada admin yang nonton kan ataupun mas wahyu nya nonton itu mengganggu banget sih buat player apalagi buat player-player android yang biasa mungkin foreclose gitu ya pasti bakalan bete cuy kalo misalkan kerja element seperti ini akhirnya setelah sekian lama berenang di tengah laut gue mendapatkan daratan di depan sana ya guys ya gila coy perjuangan banget guys di tengah laut gitu udah keluar map loh tadi guys kacau men kacau dan kayaknya ini gue gak berada di lokasi gue mau ngambil kapal sih soalnya gak ada mapping aja disini dan untuk tempat ngolahnya juga guys aish bener-bener sial banget sih gue ini basah kuyup cuy gue ambil kendaraan gue dulu lah lainnya apaan guys NPC kah Victor M. Geralt drop tempat disini untuk menjualnya hunting selling point hunting video kemarin gue tuh kalo gak salah ada yang komen bang cobain jawab hunting bang atau semacamnya lah intinya gitu guys mau cobain kagias ntar ini dimana co tempat ininya disini ya depan ya ah harus jalan lagi capek banget eh gue bisa bersembunyi disini wah iya co eh anda sekarang bersembunyi di tong sampah gunakan slash out untuk keluar wah gila keren coy bisa gitu jir out garbage buset tekan dia untuk pungut sampah gokil sih nih gua gak ada sampah sih gak usah gua buang udah lanjut lagi guys jangan kakek lagi ya udah lah guys gua pendung gua udah mager kerja anjir asli dah niat baik malah kena sial cuy mending gua pergi ke toko handphone udah buat belah handphone soalnya kalo gak punya handphone gak enak banget guys gak bisa ngapa-ngapain semoga juga kontak gua gak kereset ya oke let's go lokasinya tuh berada di pantai dan semoga juga kita ketemu orang ya biar RP nya Barney jalan guys gua gak ketemu orang mulu kemarin doang guys yang dua orang Amerika itu sama satu cewek yang bahasa sosial juga kayaknya sih tapi dari logatnya tuh kayak orang Sulawesi gitu ih guys ada polisi guys di kanan sana gua malah lawan arus lagi gua gak ada plat lagi gak ada sim juga cuy gak apa-apa ya gak apa-apa ya aman ya aman ya nah kita beli dulu guys beli handphone gua pengen beli earphone juga sih boombox gak usah let's see apakah handphone gua ke reset naftar kontak aman 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 kita telepon Bang Rilla dia lagi dimana bisa gak? oh bisa 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 halo woi dimana ku bang aku di minyak aduh hilang tadi mobil ini ku bang kapal ku bang kecebur ke di laut kapal kau hilang kah? pas ku imik tadi hilang kapal ku itu gimana sekarang? badan tuh menangani aman ini lagi habis beli handphone tadi kok masih di ini kah? di Santa Maria masih masih kenapa? aku pun di sini masih oh iya bang gua ada malas kerja dah bang capek aku bang sama lah iya bang pengen nyari orang oke oke bang arwah ku bu yaudah bang istirahat bang gua kenapa ini? kenapa ini? tangkap pak tangkap pak gak ada plat dia pak gua juga gak ada plat cok hehehe cocok banget gua apa kita pasang toys aja yes? cuman gua udah keren banget sih ini buset eh gua melambat ah iya gua melambat coy yaa yaa melambat gua imikah ping gua gede banget guys ah udah aman udah aman kita coba kita cari orang disini weh banyak anak kenderaan bang keren disini halo 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 bang kenapa ya sekali kenderaan bang halo yo kenapa kebang kenapa ini banyak sekali kenderaan iya iyo kenderaan rental di kenapa nabingi semua sini anehnya ber membuat gengah kalian eh eh turun-turun lah kenapa gue suruh-suruh turun kak udah mau aja teja 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 turun-turun teja bang teja eh enokal aja guys suruh turun-turun gitu udah lah guys gua udahan aja lah thank you buat semuanya yang udah nonton sorry kalo misalkan mengecewakan ya kita gak jadi kerja tapi itu menjadi pengalaman pertama gue di kota Arifena ini dan pengalaman terburuk juga cuy asli bisa-bisanya cuy gue jatuh di air eh bukan jatuh di air sih lebih tepatnya kehilangan mobil guys semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe karena semuanya tuh gratis dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kalo misalkan kalian suka guys ya oke guys mungkin sekian aja videonya and see the next video dadah 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 dadah